musik kenapa om suka koleksi mobil JDM? JDM itu harganya masih terjangkau om senangnya itu bisa di upgrade mobil Jepang itu upgrade-nya itu sampai limitless ini Evo 3 RS ada nama film judulnya Thunderbolt yang mainnya Jackie Chan nanti kamu selesai belinya ini warna kuning oh iya? Fast and Furious nanti yang baru nanti akan keluar mobil ini juga si Brian O'Connor pakai terus dia keluar lagi ntar keluar jadi berapa horsepower tuh kalau bisa digilang? terakhir Dino 500 Assalamualaikum selamat datang halo ini om Hakim ya? iya thank you udah dateng ya iya dengan senang hati om om Hakim? om Jaksanya dimana? om Jaksa kayaknya ngidang orang gitu gini rumah kapan dateng? baru aja kemarin dateng baru kemarin ya? mbaknya itu gimana? suka kan? sering main ke Bandung kan? oh iya kan papa kan orang Bandung kan? jadi pasti balik balik ke Bandung emang papa orang Bandung ya? iya tinggal di Lengkong oh iya orang Lengkong iya nah kita lanjut ke mobil nih om aku mau nanya nih kabarnya om Hakim ini punya banyak mobil GDM betul? enggak banyak sih enggak banyak sih enggak banyak sih om enggak banyak sih om enggak apa sih? nah ini eh di samping aku Air 86 juga kemar kan kita? kemar ya? iya kong mbak cuman kamu menangnya ini Black Limited loh alhamdulillah hebat ini susah nyarinya ini em em tapi om Air 86 ini aku mau tanya dapetnya itu berapa lama? mobil udah 7 tahun lah 7 tahun? dulu mobil ini memang dipakainya tadinya buat balap oh gitu? sama yang sebelumnya buat balap oh i see i see i see jadi ya udahlah akhirnya kita mau benerin ke mana? body repair pas dilihat memang sengaja pas kita angkat semua ternyata yukara tuh udah dimana-mana cedar gitu ya waduh akhirnya lantai semuanya kita ganti em em firewall ada beberapa yang kropos em em nah karena udah diangkat mesinnya em em akhirnya ya kita restorasi semua mesinnya nah berarti dapetnya itu udah jadi apa bahan? sebenernya udah jalan sih mobilnya oh udah jalan? udah jadi cuman kondisinya masih gak sesuai harapan karena gini ini mobil waktu dibeli mesinnya udah ganti em em terus kurang sempurna deh jadi posisi mesinnya harusnya dia gak boleh miring dudukannya miring bahaya kalau tiba-tiba pelatih patah ya udah akhirnya semuanya kita ya gitu lah cebur akhirnya mesinnya berarti mesin 4 AG atau udah? udah ganti 3SGTE mesinnya itu mesinnya silica GT nih oh yang silica ini mesin aslinya tuh mesin bawaannya silica GT mesin bawaannya Toyota Caldina ada mobil-mobil yang jenis itulah ah isi isi dan bawa jadinya bawa jadinya bawa jadinya jadi berapa horsepower tuh kalau bisa dibilang? terakhir Dino 500 what? keren banget it spins all the way really? boleh diliat? boleh dong boleh dong asik kita boleh liat engine nya nah ini berarti istilahnya apa ya ketemu sejenisnya lah saudara saudara iya ini pake body kit apa nih om? ini body kit nya custom kok custom? yang bikin orang bandung wow jadi waktu dateng mobilnya mesinnya udah begini oh gitu cuman yang beda adalah internalnya udah diganti semua turbo nya udah diganti basically everything is reflex kecuali ini yang masih original ini dapet dari mobilnya dulu oh radiatornya aslinya dia oh turbo nya gimana tuh om? turbo nya kita pake 01 98 89 ini sama kayak kelasnya gd35 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 eh cunya stand alone? iya pake haltec pake haltec pake elite yang 1500 sama dong aku juga pake pake elite ya? pake juga tapi mobilnya cinta kan masih 4 ag ya? 4 ag ya? 4 throttle ya? 4 throttle cakep tuh boleh dinyalain gak mesinnya kayak apa? boleh boleh keren love nya pake apa om? love nya pake ini kalo gak salah turbo man oh keren love nya pake ini kalo gak salah oh boleh dimatiin taket ya itu ada additional water methanol injection what? wow keren 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 jadi ini untuk sehari-hari atau apa nih? sehari ya tapi jujur ya bodi kita tuh keren banget kayak out of the box gitu sih itu tadi gara-gara gara-gara dia ganti mesin gara-gara powernya lebih so we need traction kan? upgrade kalo gak digedein bodinya kita gak pake bisa gak bisa pake wheels yang lebih lebar kalo kita gak pake wheels yang lebih lebar percuma mobilnya juga gak bisa jalan pasti akan spin all the way iya benar kalo untuk masalah interiornya juga ada berubah berubah gak? basically kalo dashboard semuanya standar om udah dapet mobilnya udah pake roll cage oke yang diganti interior cuma diganti jok TRD sama ya a bit of carbon works lah di konsol tengah sama di konsol konsol gearbox sama di konsol tengah kalo kita ubah terlalu banyak nanti mobilnya jadi kurang original ini kan poin banget ya iya iya kan udah di modify iya iya keren banget sih guys nah gantian gantian kamu gantian boleh 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 silahkan ini asli backlimated asli backlimated kalo om gak percaya misalnya gue liat dari kacanya dia tertulis 86 which is ini dari tahunnya yang 86 dari dari seatbellnya sih keliatan paling jelas seatbellnya seatbellnya keliatan yes apa namanya dia udah power window kan oh iya enak kalo yang biasa kan engkol kan tapi kayaknya om denger tadi suaranya engine nya udah gak standart nih mobilnya gantian betul om yang mau liat sekarang oke oke boleh 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 walau wuhuuu hehehe masih mesinnya 4 AGE kincoy for throttle injection terus udah ada recoil cuman dinaikin horsepowernya aja dari 150an something sampai di dyno itu 265 tuh kenceng loh ini untuk NA ya mhm tapi non turbo cinta tau gak apa tuh di indonesia cuman ada berapa nih black limited setau aku cuman ini kalo gak salah ada satu lagi oh gitu kayaknya gak tau tuh yang itu beneran black limited atau bukan oke i see i see tapi kalo liat dari body penampilan dan segala macemnya dan sekalanya dua-dua black limited tapi ini bener tapi so far yang kamu liat yang bener-bener black limited saya baru ini mau denger suara mesinnya boleh tapi kalo bisa si apa trotel si trotel dia itu kalo bisa cari yang ada air filternya oke oke kalo bisa jalan kita kan gak tau kalo dimana pake kayak begini gak ada masalah iya karena disini Jakarta batu-batu trikyo gitu ya siap-siap tapi om aku liat ini tiba-tiba shellac gitu wow shellacnya limited ya ini ya iya kan sebetulnya sebetulnya world equipped itu udah ada sejak jaman 80an ya oh oke dan dulu yang banyak pake tau gak apa apa tuh ah oh si tapi bukan yang gitu ini dia ada namanya equipped tapi modelnya gak kayak oke kalo ini kan babangnya gede-gede tuh iya 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 kalo yang equipped yang lama dia tipis-tipis terhadap beberapa cabang gitu kalo velg aku ini alhamdulillah original black limited jangan diapa-apain karena ini black limited siap noted jangan diapa-apain please jangan diapa-apain oke aku cuman suka dua velg AE doang sih apa sih velg ini sama yang watanabe oke oke eras watanabe komadil wah wah sumpah ini susah banget ya ini iya emang perjuangan banget sih ini dan emang ini nih historinya juga kado ulang tahun aku yang ke-17 kapan kamu ulang tahun? 2 februari kemarin? iya so your dad just bought this for your birthday recently? yes oh lucky setenggahan iya ya begitulah kalo itu om juga mesti mikirin nih tapi buat anaknya gimana apa ya hahaha itu ada sih aku juga apa namanya iseng bilang so basically you like to drive i like to drive i like classic car i like classic car aku lebih suka classic yang lama pleasure for my eyes gitu ada tuh alteza tuh oke boleh liat gak om? asik yeay wadaaw ini 1999 1999 1999 oke itu aslinya RS200 iya mesinnya pake mesin 3S GE 3S Beam oke jadi mesin Toyota yang 3S itu ada 2 jenis ada yang naturally aspirated sama yang terbual itu yang 3S GE oke ini aslinya pake 3S oke cuman 3S diganti sekarang oh 23S boleh liat dong? boleh dong asik kita berarti hari ini melihat-melihat isi apa karanya engine hahaha emang hobinya keker-peker mesin oh gitu nah ini wow ini ini single turbo single turbo single turbo that's so cool ini ini juga agak sedikit over power cuman karena bodinya lebih gede jadi lebih lebih bisa lebih bisa ke handle ke handle jadi gak perlu bikin white body gak perlu bikin apa karena wheel space belakangnya cukup gede jadi masih bisa accommodate velg-velg lebar oke oke wow keren sih ini juga pole ini juga pole-pola dibangun pole-pola ini ya pernah dibawah itu udah mau berarti dibung gitu udah dibung nah ini ada BMW ini iya kuman lagi lagi ngambek akinya kenapa ini ada swap ini swap ini E32 kan ya aslinya 735 tapi mesinnya diganti pakai V8 supercharge oke let's go kok bisa ini BMW terus disitu semua bertebaran jd ini yang markirinnya lupa kayaknya harusnya semuanya jadi EBM ya iya ini kemarin ngambek gak mau nyala jadi ya tadinya parkir disini akhirnya kita dorong kesini aja oh was lah gak apa-apa yaudah kalau gitu kita lihat aja langsung kesana ini tutup aja dulu takut ini wonder SB3 ya 3 keren 84 84 84 boleh lihat mesinnya kamu mau lihatin mesinnya hahaha eh penasaran soalnya kita lihat guys mesinnya diganti jadi apa pasti penasaran kalian juga karena aku juga penasaran apa diganti dengan mugen atau atau apa sesuatu B20 we never know we never know damn wah B20 wah B20 that's so cool keren banget sih ini kenapa om diganti ke B20 karena om gak suka ribet mesinnya kan aslinya kan mesin karburator 1300 silinder iya tenaganya kurang iya terus kebetulan waktu itu om lagi browsing-browsing ada rupanya conversion kit jadi kan yang susah itu memasang mesin ini ke bodi ini karena kan peruntukannya bukan buat ini iya tapi ternyata ada conversion kitnya om miseng beli cari mesin pasang eh pas wah thank god memang originalnya juga gak ada 4K iya betul-betul iya ini oke lah mobil gue keren sih keren keren yang pasti jadi worry free kan karena kita pakai gak takut mogok karena karena lebih mudah mesinnya juga lebih powerful lebih enak gitu ini juga gak dipapain standar duang kok hmm mungkin apakah nanti di wonder sb3 ako akan diganti mesin atau tidak atau swap engine kita tidak tahu hahaha bisa dipastikan akan akan om racuni aduh yaa ke anaknya ke bapaknya aja wow wait is that selika iya ct4 that's so cool cuman masih belum ada mesinnya ini lagi dibangun oh ya ampun dia dalamnya ini bagus banget sih masih beli-beli karet ini apa ini skyline ini juga masih dibangun mesinnya masih ngadat aha nunggu spare part karena spare partnya agak bisa ini iya sih tapi ini juga salah satu tapi ini ini sih gila sih dan sekarang popularitas popularitas di jepang udah mulai berkurang karena udah mulai udah mulai banyak diimpor ke amerika gak dari jepang iyaa jadi kita akan terkaget-kaget ntar di us liat orang keluar dari mobil ini dari kanan bukan dari kiri hahaha dan fun fact aja Fast and Furious nanti yang baru nanti itu yang terbaru akan keluar mobil ini juga pasti jadi ya dari yang pertama waktu si Brian O'Connor pakai terus dia keluar lagi nanti keluar itu ditunggu banget tapi sayangnya kan lagi kayak begini jadi diundurin lagi sosial oh by the way om aku punya R32 nya R32 mana? di Jakarta sorry itu R32 itu R32 yaudah besok deh aku bawa bawa ya? foto nya foto nya iya itu sebetulnya adalah mobil GTR favoritnya om oh gitu serius aku juga punya yang 4 pintu nya yang 4 pintu warna hitam R34 R34 iya R34 itu juga rare kalau kita ngomong R34 itu dari jaman dia generasi pertama Nissan GTR bukan R34 dari jaman generasi pertama kalau pernah denger aku suka yang lama tuh yang mobil tuanya itu justru yang susah di dunia itu nyarinya yang 4 pintu oh gitu namanya kalau yang coupe nya kan KPGC kalau yang 4 pintu nya namanya PGC asiii di Indonesia cuma ada 2 kalau yang untuk iya 2 kan yang KPGC nya om baru lihat 1 kali oh wow dan itu kita punya duit belum tentu dapet mobilnya itu dia itu coach yang paling apa ya didalamkan oleh kebanyakan orang karena susah banget sekarang dapetin mobil-mobil klasik JDM bahkan om denger apakah fax atau cuman bikin orang-orang aja Trueno yang kan Trueno itu ada 2 yang Zenki sama yang Koki bedanya kalau yang Zenki lampunya flip flop kalau yang Koki yang ini yang flip flop yang kita punya ini kalau dari Jepang udah gak bisa di export keluar oh iya gak boleh jadi masuk katanya nih katanya nih mudah-mudahan bener ya katanya udah jadi Japanese heritage oke jadi salah satu heritage di Jepang adalah mobil itu wah berarti kita Alhamdulillah banget ya om kita udah di tangan gitu lah istilahnya yaudah kalau gitu kita lihat-lihat lagi deh wow ini BMW juga nih BMW M3 ya converted to M3 converted wow aslinya coupe aslinya 318 IS oke iya 318 IS dan om convert ke M3 iya engine juga pake M3 semuanya pake M3 kakinya pake M3 berarti ini salah satu ini favoritnya anak muda loh sekarang iya temen aku punya BMW ini seumuran aku enggak hahaha aku juga ngedrift pake ini om E36 juga ya E36 punya nih om Akbar yang 4 pintu oh yang 4 pintu yang warna betul oh mau silver yang gold yang gold iya yang gold aku pake ini yang gitu ada yang aku pake ini yang merah putih itu ini om Akbar udah pernah ngedrift ini oh really? udah pernah keren sih berarti om itu suka mengubah gitu ya apa gimana? gak bisa lihat mobil standar udah intinya gitu intinya simpel gak bisa berarti mesinnya di stroke up enggak mesinnya diganti 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 M46 M3 oh M46 generasi setelahnya ya 1 generasi setelahnya 1 generasi setelahnya 1 bau ada rencana model pas? 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 11 10 5 11 5 11 11 12 11 12 15 15 15 begini tapi mungil iya bener ini evo 3 rs bekas rally grup n begitu jadi mobilnya udah full iya sih, ini kalo gak salah aku kan juga penikmat ini Shoby, kalo gak salah ini juga lawannya ya, ada yang pake ini juga, terus waktu kamu belum lahir ada nama film judulnya Thunderbolt, yang mainnya Jackie Chan, nanti kamu seru seru seru, kulinya ini warna kuning, oh iya? wow, ini juga udah dimodify engine nya, baru jadi mesinnya, ini aslinya bekas balak, bekas rally, makanya tuh ini interior belakang udah gak ada semuanya, udah teranggal semua, tapi ini berarti aslinya kan kan bukan convert, ini sama mesin ya sama aja ini, mesinnya bentuknya begitu-begitu aja gak akan keliatan, karena kalo untuk evo, ini kan turbo nya kecil, jadi dia positif turbo nya di bawah, jadi gak terlihat, kayak mesin biasa aja iya, wow, oke, aku mau nanya, kenapa om suka koleksi mobilnya JDM, apa yang terlihat itu? pertama, jaman dulu, JDM itu harganya masih terjangkau, pertama nih alasannya, yang kedua, dari dulu tuh seneng mobilnya yang sleeper sleeper, yang gak keliatan kenceng, mobilnya biasa aja, not a supercar nah, om senengnya, itu bisa di upgrade mobil Jepang itu, upgrade-nya tuh sampai limitless, kalo Eropa, kayak BMW yang tadi kita bahas itu, janti mesin, paling di upgrade mesinnya sedikit, abis itu udah kalo kita mau extend lagi, pertama spare partnya susah, kalo JDM pasti gampang, yang kedua, yayanya kalo Eropa pasti masuk i'm not saying JDM juga murah, tapi paling tidak, harga upgrade engine not turbo nya BMW, sama harga upgrade engine turbo nya XVC, ataupun Toyota, ataupun Nissan, lebih murah ini itu juga kalo soal value investasi gitu ya, bakal naik terus ya iya, tapi memang agak lambat sih, untuk mobil Jepang dia agak lambat, tapi 5 tahun terakhir ini harganya bahkan spiking, itu agak aneh ya iya, 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 dulu mungkin ICO-ICO yang kayak gini, apalagi mobil bekas rally 100 juta juga udah pengen berantem rasanya hahah, apa jemputin dan pak ya tapi, sekarang udah mahal banget iya, bener banget, iya Om gimana, kalo besok kita riding, riding oke, jam berapa? terserah sih terserah tubuh iya dong aku aman-aman aja, aku bangun, cuma kalo adik saya, bapak saya, hmm Om, sehingga lu mikir gini, apa? safety namun 1, jadi kalo kita mau pergi, misalnya besok nih, kita mau ke Lembang, mau mendapetin momen inisial D misalnya kayak gitu lebih baik pagi-pagi mencari sunrise bisa bikin video yang bagus siap, Bil, besok oh iya, bentar apa tuh? ini ada kenangan-kenangan sedikit dari KPT Motorsports tapi ukurannya maaf kalau ada yang... it's okay, aku suka bersama thank you enjoy it thank you, thank you and thank you for coming i am very thankful, udah boleh mati mobil-mobilnya kom seneng banget, anak muda apalagi masih muda, semuda kamu tapi bukanya mau mobil JDM yang kami top yeay, kalau gitu guys thank you buat ke-wakaman, thank you buat tonton mungkin nanti kedepannya kita nge-guruh book yang lain mungkin om ada rekomendasi nanti, om disikin banyak ya kalau gitu, don't forget to like, subscribe, and comment nah, subscribe guys see you, bye-bye thank you, thank you hehehe hehehe